Hai semua, jadi ini adalah kondisi meja makanku tiap harinya. Banyak banget barang-barang disitu. Dari mulai buah, roti, terus ada bun cabai, ada bun nori, ada gering kentang, segala macem. Pokoknya sampai pel-pelan pun ada buat ngepel. Terus dapur juga masih berantakan, ada cucian piring, bukas makan siang anakku. Sekarang kita bersih-bersih yuk! Nah, jadi aku biasanya sebelum mulai beber si dapur dan masak, pasti aku akan pindah-pindahin dulu piring dari tempat peniris piring ini ke rak piring, supaya nanti kalau habis cuci piring, kita sudah ada tempat lagi buat taruh piring-piring yang basah. Nah, sebelum mulai aktivitas dapur, aku paling nggak suka kalau misalkan lihat sink itu masih banyak piring kotornya. Makanya langkah yang bersama aku lakukan pasti akan cuci semua sampai bersih, baru kita mulai masak-masak gitu. Nah, cuma sayangnya meskipun aku suka banget cuci piring, tapi aku tuh ada alergi air sabun gitu, jadi harus sedia salep supaya nanti kalau misalkan alerginya kambuh, udah ada obatnya, karena kalau udah kambuh itu kan perih banget ya. Ada nggak sih mom yang ngalamin kayak gitu? Itu bener-bener tersiksa banget sih. Untuk sponge piring dan gelas tuh biasanya aku bedain, karena kalau piring itu kan biasanya buat minyak-minyak gitu ya, dan aku nggak mau gelas tuh kena minyak-minyak bekas piring gitu, biasanya nanti jadi kayak bau-bau gitu. Makanya aku pakai sponge buat piring sendiri, terus buat gelas sendiri. Nah, yang buat gelas kan aja barang yang buat bersihin botol gitu. Dan aku juga nggak suka kalau tempat sponge itu yang rapet, karena apa, nanti kan dia akan banyak airnya gitu ya jadinya. Nah, itu tuh bisa menimbulkan apa ya, bakteri gitu loh, dari sisa-sisa air sabun, terus yang basah gitu kan, jamur juga. Makanya aku pilih yang bolong-bolong kayak gitu. Jadi, sekaligus nanti setiap abis cuci, sponge-nya aku bersihin, terus kan kalau ditaruh di situ ya, diharapkan kena angin-angin jadi kering gitu ya. setiap abis cuci pirin, jangan lupa langsung pesisinya, biar dia nggak ada jamur-jamur gitu putih-putih yang bikin kotor gitu. Nah, itu di sini aku ada hitam-hitam, itu dulu ada sedikit kejadian, jadi aku buka porstek di situ, terus tumpah, and then jadi hitam gitu deh. Aku nggak tahu bersihnya pakai apa ya. habis disikat, lalu kita bilas secara keseluruhan, itu sampai semeja-meja dapurnya yang biasanya aku sikat, cuma ini karena mau buka puasa, waktunya nggak banyak, jadi aku disikteran sing aja. Jangan lupa yang terakhir harus banget itu dikeringin pakai kanebo, aku pasti akan selalu siap kanebo dimanapun, entah di dapur, entah di kamar mandi, karena aku nggak suka banget yang kayak basah-basah, becek-becek gitu loh, jadi pasti aku kering-keringin, kamar mandi juga kayak kloset gitu, terus aku keringin kalau bisa aku pakai, pakai kanebo, jadi kanebo itu elap penyelamat sih. menu buka puasa kali ini simple aja, aku cuma akan bikin tempe kecap tauge gitu, sama ikan dorivillet, karena aku cuma buka sendiri, makanya aku bikin yang simple-simple aja, untuk cara buatnya nggak akan aku terlalu jelasin gimana-gimana ya, karena ya simple sih gampang banget, pasti semua udah bisa, bumbunya juga cuma bawang merah-bawang putih aja, jadi ya liat aja ya. untuk perbumbuannya, standar aja sih kalau misalkan masak, aku mah pasti ya pakai bawang merah-bawang putih, kayak gitu, kadang bawang putihnya diiris, kadang dikeprek, kadang dihancurin pakai penghancur bawang, tergantung lagi pengennya aja gimana. Terus tempe kecapnya ini, kalau ini mau aku tambahin tauge, karena biar ada sayurnya gitu, di kulkas kan tinggal pakcoy sama tauge, sama terong, daripada bingung-bingung kan, yaudahlah biar nggak kebanyakan masak gitu, jadi toge-nya aku campurin aja sama tempe, kalau pakcoy yang campurin tempe, nggak tau aku ngerasanya kayak nggak cocok aja. Porsi masakannya, aku bikinnya sedikit aja, karena ya aku kan cuma buka sendiri ya, paling buat sama hamis gitu, terus udah gitu aku nggak pakai cabai, karena hamis ikut makan, jadi kalau misalkan aku pengen pedas, ya tinggal tambahin bun cabai aja, atau misalkan aku biasanya tuh ngerebus cabai gitu, jadi nanti kalau pengen pedas lagi gitu, ya aku perlu nantin aja di sayur yang buat aku sendiri, yang udah aku pisahin. Sub indo by broth3rmax Nambah rasanya, aku pakai penyedap kaldu jamur, itu biasanya udah pasti aku pakai merk Totole, terus kasih garam secukupnya, atau kadang-kadang juga aku suka tambahin gula, karena kalau tambah gula tuh suka bikin tambah sedap gitu ya, cuma ini kayaknya aku lupa tambahin gula, jadi cuma penyedap sama garam aja, ya selanjutnya tuh aku tambahin kecap agak banyak, biar dia manis, oh iya berarti tuh tadi gak aku tambahin gula tuh, karena mau aku tambahin kecap, takut kemanisan kalau pakai gula, terus sedikit saus tiram, saus tiram adalah, apa ya, bumbu penyelamat segala masakan sih, jadi kayaknya kalau buat aku masak apapun tuh, wajib pakai saus tiram gitu, karena dia basicnya asin ya, jadi kira-kira aja jangan terlalu kebanyakan, takutin nanti jadi asin, tambahkan sedikit air, biar gak gosong, lanjutnya kita bikin ikan dorfile, ini aku nanti pakai tepungnya tuh, cair yang basah sama kering, kita siapin dulu yang basahnya, semua takarannya pakai ilmu kira-kira aja, jadi nanti abis kita celupin ke yang basah, baru kita celupin ke yang kering, kita goreng deh, kayak gitu tuh biar lebih crispy gitu, sebenarnya bisa aja sih, basah aja langsung digoreng, cuma aku lebih suka kalau kita taburin ke yang kering dulu, setelah minyak panas, kita masukin deh ikannya, lalu tunggu agak kuning, sampai kuning kecoklatan gitu, dengan api sedang seluruh kecil ya, supaya matangnya merata, baru nanti kita tiriskan, selamat menikmati, gini dia penampakan sudah jadi, sudah matang, warnanya sudah kuning kecoklatan sempurna, karena tadi juga apinya kecil kan, jadi meminimalisir gosong, dan matang merata, kita tunggu dulu sampai minyaknya pada jatuh, minuman untuk buka puasanya, aku lagi sering banget bikin es milo, karena ya simple aja gitu kan, gak usah harus putong-putong buah dulu segala macem, apalagi kali ini aku buka sendirian, anak aku juga suka minum es milo, jadi yaudah bikin es milo aja, yang simple, makanya aku selalu sedia milo, dan es batu, selamat menikmati, sebelum menata menu buka puasa di meja makan, dan yang kebaiknya kita bebersih dulu ya, ini pertama aku lap-lapin dulu kaca-kaca, pakai lap membersih kaca, terus aku pindah-pindahin barang-barang yang tidak seharusnya di situ, dan aku tetap barang-barang yang memang ada di situ gitu, kayak itu yang keranjang hijau, itu memang kadang di situ, kadang enggak gitu, tapi lebih seringnya, sebenarnya bukan di situ tempatnya, tapi karena di situ ada kayak makanan-makanan kering gitu, jadi suka dibawa ke meja makan, nah untuk yang kotak ada rotinya, itu memang isinya per roti-rotian gitu, jadi roti tawar, terus aneka selai-selai, madu, terus vitamin-vitamin juga aku taruh di situ, biar kalau misalkan pas sahur, mau makan, apa minum vitamin itu, enggak jauh-jauh gitu nyarinya, setelah meja bersih, terus makan di tatah, waktunya kita menunggu waktu buka puasa deh, biasanya aku duduk-duduk aja di situ, sama anakku atau suamiku, sambil nunggu azan, begitu azan langsung minum, terus kita sholat-sholat dulu, baru makan besar,